Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK adalah dua lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia I, meski keduanya berperan dalam penegakan hukum dan keadilan. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua lembaga ini. MA memiliki kewenangan mengadilai pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangah di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wawenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang satu. Sementara itu, MK memiliki kewenangan mengadilai pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finan untuk empat hal berikut, menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945, memutuskan sekita kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum satu. MA memiliki peran khusus untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, seperti permohonan kasasi, sengkita tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum ketat, dan menguji peraturan perundang-undangah di bawah undang-undang terhadap undang-undang satu. MA berjumlah maksimal 60 orang dua, sedangkan MK memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden II, Hakim yang berada pada lingkungan MA serta badan peradilan di bawahnya disebut dengan Hakim Agung. Sementara itu, Hakim Konstitusi merupakan Hakim pada Mahkamah Konstitusi II, Dengan demikian, meski keduanya merupakan lembaga kehakiman, MA dan MK memiliki perbedaan dengan signifikan dalam hal kewenangan, tugas, jumlah hakim, dan pelaku kekuasaan kehakiman. Perbedaan ini mencerminkan keunikan sistem hukum di Indonesia, di mana setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam penegakan hukum dan keadilan.